Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Halo subscriber dan sahabat elektrikal apa kabar hari ini ya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Oke pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah video tutorial cara pemasangan instalasi full satu rumah nah sebelumnya saya sudah menyiapkan ya untuk jalur-jalur kabelnya nanti akan saya terangkan satu persatu Oke langsung saja kita mulai Oke langkah pertama kita akan tarik kabel isi tiga untuk jalur instalasi utamanya nah disini untuk warnanya ada biru hitam dan juga warna kuning kita tarik dari MCB setelah KWH meteran MCB pembagian menuju ke ruang tamu untuk penyambungannya kita di ruang tamu ya di paling depan selanjutnya kita tarik untuk lampunya lampu teras dan juga lampu ruang tamu tarik kabel isi dua menuju ke t-dus untuk kabel lampunya isi dua saja ya karena kita cuma butuh dua jika sudah selanjutnya kita akan tarik kabel isi tiga lagi menuju ke Hai stop kontak atau colokan Nah yang di ruang tamu kita butuh stop kontak ya selanjutnya tarik lagi kabel isi dua menuju ke samping stop kontak yaitu untuk saklar Kenapa saya tarik isi dua karena ini untuk output lampu jadi cuman butuh dua biar hemat Oke selanjutnya kita akan tarik kabel instalasi utama lagi ya yang isi tiga tarik dari ruang tamu t-dus ruang tamu menuju ke ruang keluarga nah untuk kabelnya isi tiga selanjutnya kita tarik di ruang keluarga tarik kabel lampu menuju ke t-dus nah di ruang keluarga kita kasih stop kontak dan juga saklar ya teman-teman nah untuk stop kontaknya seperti tadi kita tarik kabel isi tiga dan untuk saklarnya kita tarik kabel isi dua saja Oke sampai sini saja dulu ya kita akan melakukan penyambungan dari t-dus pertama yaitu yang berada di ruang tamu Oke kita akan sambung untuk bagian kabel netralnya terlebih dahulu untuk kabel warna biru yang dari instalasi yang menuju ke ruang keluarga selanjutnya kabel warna biru yang menuju ke stop kontak ya selanjutnya kabel warna biru yang dari arah lampu lampu teras dan juga lampu ruang tamu dan selanjutnya kabel warna biru yang dari arah MCB itu kita gabung jadi satu kita sambung manual ya teman-teman menggunakan tang nah disini untuk warna-warna kabelnya disini untuk warna warna biru adalah netral hitam adalah fasa dan kuning sebagai grounding kita sambung dengan kuat ya teman-teman supaya tidak terjadi gangguan saat kita Nyalakan nanti oke untuk metralnya sudah disambung ya selanjutnya kita akan sambung untuk bagian kabel groundingnya nah disini untuk groundingnya itu kabel yang berwarna kuning strip hijau ya teman-teman Nah kita sambung untuk kabel warna kuning dari instalasi utama yang menuju ke ruang keluarga selanjutnya kabel warna kuning dari arah stop kontak dan selanjutnya kabel warna kuning dari MCB kita gabung jadi satu dan kita sambung kuat Oke untuk groundingnya sudah kita sambung ya selanjutnya kita akan sambung untuk bagian setrumnya atau fasa Nah untuk warnanya adalah kabel hitam untuk kabel hitam yang dari arah arah instalasi utama yang menuju ke ruang keluarga kabel hitam yang dari arah stop kontak dan kabel hitam yang menuju ke MCB nah untuk ketiba ketiga kabel tersebut kita sambung jadi satu oke sudah tersambung strumnya untuk netral grounding dan juga strumnya sudah tersambung semuanya selanjutnya kita akan menyambung untuk di bagian saklarnya nah untuk yang menuju ke saklar ini kabel isi dua ya teman-teman dan untuk yang dari arah lampu tersisa dua kabel nah kita sambungkan yang dari saklar berwarna biru sambungkan yang menuju ke lampu selanjutnya kabel yang warna hitam dari saklar sambungkan juga yang menuju ke lampu nah untuk yang ini terserah bolak-balik sama saja yang penting yang dari lampu kita sambungkan ke saklar oke untuk semua kabel sudah tersambung semuanya ya yang di tedus ruang tamu nah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan di bagian saklar dan stop kontaknya nah untuk sebelah kanan ini stop kontak dan sebelah sebelah kiri yang kabel isi dua untuk saklar nah untuk model stop kontaknya yang seperti ini ya teman-teman yang model biasa karena yang ini relatif lebih murah cuman yang ini sudah SNI Jadi aman untuk digunakan Oke Nah untuk yang sebelah kiri Ini adalah untuk fasanya Dan yang sebelah kanan Ini untuk netralnya Dan yang di bagian Tengah atas ini untuk Groundingnya Jika teman-teman Masang fasa atau netralnya di balik Kanan dan kiri sama saja Oke Untuk yang ini di sebelah kiri Jadi kita masukkan kabel fasanya Kita buka dulu Untuk bautnya Lalu kita masukkan untuk Kabel yang berwarna Hitam ya teman-teman Untuk fasanya Disini kabel warna hitam Jadi kita masukkan kabel warna hitam Ke bagian stop kontak Oke untuk kabel hitam Kita masukkan di sebelah kiri Selanjutnya kita Kencangkan kembali Untuk bautnya Pastikan benar-benar Kencang ya teman-teman Agar tidak terjadi Panas pada stop kontak Atau hubungan arus pendek Nah selanjutnya kita Masukkan kabel warna biru Atau netral Di bagian sebelah kanan Nah kita kencangkan lagi Oke sudah terpasang ya teman-teman Selanjutnya kita Masukkan kabel Untuk yang berwarna kuning Atau groundingnya Kita pasang di tengah atas yang tadi Kita kencangkan lagi Oke untuk di bagian stop kontaknya Sudah terpasang Selanjutnya kita akan memasang Untuk di bagian saklarnya Untuk model saklarnya Seperti ini ya teman-teman Saklar ganda Yaitu yang ada dua saklar Nah untuk yang di bagian pinggir Sebelah kanan Dan paling pinggir sebelah kiri Kita jadikan output Nah untuk yang tengah Ini adalah Untuk inputnya Kalaupun di balik Tidak apa-apa Yang tengah untuk output Dan yang pinggir untuk input Tidak masalah teman-teman Kita pasang kedua kabel Yang di dudukan stop kontak Ke bagian pinggir kanan Dan juga pinggir kiri Terserah Polak-balik sama saja Tujuannya sama Untuk output Atau untuk Menyalakan lampu Nantinya Oke untuk di bagian saklarnya Sudah terpasang ya teman-teman Selanjutnya kita akan Membuat jamperan Yaitu untuk Setrum masuk Ke saklarnya Nah untuk Setrumnya kita akan Jamper dari stop kontak Ya teman-teman Kita ngambil Setrum dari Kabel hitam Yang ada di stop kontak Kita jamper ke saklar Oke Untuk jamperannya Seperti ini ya teman-teman Nah kita akan Menggunakan kabel pendek Secukupnya Untuk menjamper Dari stop kontak Menuju ke saklar Untuk mengambilnya Kita ngambil di bagian Kabel warna hitam Yang di Bagian stop kontak Ya Kita gabungkan Lalu kita Masukkan di bagian Saklar Untuk saklar yang sebelah kanan Yang di lubang Bagian tengah Jika sudah Kita jamper lagi Dari saklar kanan Bagian tengah Kita jamper ke saklar Bagian kiri Lubang tengah Atau untuk Inputnya Tadi di bagian tengah Ya teman-teman Nah oke Untuk jamperannya Sudah selesai Selanjutnya Kita pasangkan Ke bagian Dudukannya Oke Untuk di bagian Ruang tamu Sudah selesai ya Untuk penyambungan Dan juga Pemasangan Lampu Saklar Dan juga Stop kontaknya Nah Selanjutnya Kita akan bergeser Ke bagian Ruang keluarga Untuk Tedos Yang nomor 2 Ini adalah Untuk Ruang keluarga Dan untuk Tedos yang ketiga Adalah untuk Kamar tidur Tedos yang keempat Adalah di bagian Dapur Oke Kita bergeser Ke ruang keluarga Terlebih dahulu Untuk di ruang keluarga Disini Ada Satu lampu Satu stop kontak Dan juga Satu saklar Tunggal Oke Kita akan melakukan Penyambungan Untuk bagian Netralnya Terlebih dahulu Sama seperti Yang berada Di ruang tamu Nah Oke Disini Kita akan Menyambungkan Kabel yang berwarna Biru Dari 4 arah Arah yang pertama Kabel yang berwarna Biru dari Lampu Kedua Kabel berwarna Biru dari Instalasi Utama Yang dari Tedos Ruang tamu Ketiga Kabel warna Biru dari Stop kontak Dan yang keempat Kabel yang Berwarna Biru Yang menuju Ke Tedos Kamar tidur Kita gabungkan Jadi satu Kita sambung Manual Dengan kuat Ya teman-teman Oke Untuk Netralnya Sudah Disambungkan Ya teman-teman Selanjutnya Kita akan Menyambung Untuk bagian Kabel grounding Untuk Kabel grounding Adalah Warna kuning Untuk Kabel warna kuning Dari Instalasi Utama Dari Tedos Yang Menuju Ke Kamar tidur Kabel Warna kuning Yang Instalasi Utama Dari Tedos Ruang tamu Dan kabel Warna kuning Yang Dari Menuju Stop Kontak Kita sambungkan Jadi satu Oke Untuk Grounding Sudah Kita sambungkan Selanjutnya Kita akan Menyambung Untuk Bagian Fasa Atau Strum Nah Untuk Fasa Atau Strum Di sini Kabel Warna Hitam Ya teman-teman Oke Untuk Kabel Instalasi Utama Yang Warna Hitam Arah Dari Tedos Ruang tamu Selanjutnya Kabel Instalasi Utama Warna Hitam Dari Tedos Yang Menuju Kamar Tidur Selanjutnya Kabel Warna Hitam Yang Menuju Ke Stop Kontak Dan Satu Lagi Kabel Warna Hitam Yang Menuju Ke Saklar Nah Untuk Penyambungan Di sini Sedikit Berbeda Ya teman-teman Karena Di sini Untuk Lampunya Hanya Satu Dan Kabel Yang Masuk Ke Saklar Itu Ada Dua Buah Maka Di sini Kita Tidak Melakukan Penjemperan Seperti Di Ruang Tamu Tadi Karena Kita Memerlukan Output Hanya Satu Untuk Satu Lampu Sedangkan Kabelnya Isi Dua Nah Untuk Yang Satunya Kita Ngambil Arus Di Tedos Bukan Dari Jemperan Seperti Itu Teman-teman Oke Untuk Fasanya Sudah Kita Sambung Ya Teman-teman Selanjutnya Kita Akan Menyambung Untuk Bagian Saklar Ke Lampunya Nah Di sini Tersisa Dua Kabel Kabel Warna Hitam Yang Dari Lampu Kita Sambungkan Dengan Kabel Warna Biru Yang Menuju Ke Saklar Oke Oke Untuk Pemasangan Stop Kontaknya Sama Seperti Pemasangan Yang Berada Di Tedos Ruang Tamu Ya Teman-teman Jadi Di sini Akan Saya Langsung Cut Agar Videonya Lebih Singkat Oke Sekarang Kita Tinggal Untuk Pemasangan Bagian Saklar Tunggal Untuk Tedos Tersisa Dua Kabel Ya Teman-teman Untuk Input Dan Output Nah Di sini Untuk Yang Di bagian Bawah Untuk Input Di atas Untuk Output Ataupun Di balik Bisa Di atas Input Di bawah Output Ini Bolak Balik Terserah Sama Saja Teman-teman Kita Pasangkan Kabel Warna Hitam Di bawah Kabel Warna Biru Di atas Atau Di balik Tidak Apa Sama Saja Oke Sudah Selesai Selanjutnya Kita Pasang Ke Bagian Dudukannya Ini Videonya Di Percepat Ya Teman-teman Agar Videonya Tidak Terlalu Makan Waktu Lama Oke Sudah Selesai Kita Pasang Lampu Dulu Agar Terlihat Sudah Siap Untuk Dinyalakan Oke Sudah Terpasang Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemasangan Yang Di Tedus Kamar Tidur Dan Juga Yang Di Tedus Ruang Dapur Nah Untuk Di Tedus Kamar Tidur Itu Pemasangannya Sama Saja Ya Teman-teman Sama Saja Seperti Yang Di Ruang Keluarga Karena Disini Terdiri Satu Lampu Satu Stop Kontak Dan Juga Satu Saklar Tunggal Jadi Disini Akan Saya Skip Saja Ya Teman-teman Teman-teman Tinggal Lihat Penyambungan Dan Pemasangannya Sama Seperti Yang Berada Di Tedus Sebelumnya Yaitu Di Tedus Yang Di Ruang Keluarga Nah Untuk Yang Di Bagian Dapur Itu Sama Saja Yang Di Tedus Ruang Tamu Karena Disitu Ada Dua Lampu Satu Stop Kontak Dan Juga Saklar Ganda Nah Teman-teman Bisa Lihat Cara Penyambungannya Di Tedus Yang Ruang Tamu Yang Pertama Jadi Teman-teman Lihat Saja Cara Pemasangan Stop Kontak Dan Juga Saklarnya Itu Sama Jadi Kita Langsung Saja Ke Bagian Pengetesan Oke Kita Nyalakan NCB Dan Kita Tes Untuk Lampu Teras Kita Nyalakan Selanjutnya Kita Nyalakan Untuk Lampu Ruang Tamunya Oke Ya Menyala Selanjutnya Kita Nyalakan Lampu Ruang Keluarga Oke Menyala Selanjutnya Kita Nyalakan Lampu Kamar Tidur Oke Menyala Selanjutnya Kita Nyalakan Bagian Ruang Dapur Dan Kamar Mandi Oke Ya Berfungsi Semua Dan Menyala Semuanya Nah Tadi Ada Yang Terlewat Ya Untuk Di Bagian Pemasangan Di MCB Nah Untuk Yang Di Bagian MCB Saya Jelaskan Saja Untuk Yang Fasa Atau Strum Teman Teman Dicek Teman Teman Masukkan Ke Bagian MCB Atas Selanjutnya Yang Dari Instalasi Rumah Bagian Kabel Warna Hitam Masukkan Di MCB Bagian Bawah Dan Sisanya Untuk Netral Dan Grounding Teman Teman Tinggal Sambung Saja Netral Dengan Netral Grounding Dengan Grounding Oke Kita Matikan Sakelarnya Untuk Sakelarnya Semuanya Berfungsi Menghidupkan Dan Mematikan Lampu Selanjutnya Kita Test Pan Bagian Stop Kontak Oke Disini Terlihat Tidak Teman Teman Disini Terlihat Di Tes Pan Menyala Berarti Ada Arusnya Untuk Lebih Meyakinkan Disini Kita Akan Coba Menggunakan Kipas Angin Disini Ada Sebuah Kipas Angin Ya Teman Teman Kipas Angin Kecil Akan Kita Masukkan Ke Stop Kontak Kita Akan Tes Akan Nyalah Atau Tidak Ini Kipas Angin Nah Disini Terlihat Ya Teman Teman Untuk Kipas Menyala Berarti Untuk Stop Kontak Berfungsi Kita Pindah Ke Bagian Stop Kontak Satunya Disini Juga Kipas Angin Berputar Ya Teman Teman Kita Pindah Lagi Ke Stop Kontak Kamar Tidur Oke Kipas Berfungsi Stop Kontak Berfungsi Dan Terakhir Di Bagian Dapur Oke Ya Semuanya Menyala Dengan Baik Nah Oke Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Support Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidur Tidur Tidur